Halo teman-teman, ini adalah film bagian kedua yang sekaligus ending dari cerita sebelumnya yang berjudul Uday 2017. Link untuk film yang sebelumnya ada di deskripsi di bawah video ini, atau bisa klik di sini. Di cerita sebelumnya, Dr. Kim seperti dituntut oleh waktu agar bisa menyelamatkan putrinya. Namun, Dr. Kim selalu gagal dan terlambat untuk menghentikan taksi yang melaju kencang, hingga merenggut hidup putrinya. Di cerita selanjutnya, ternyata Dr. Kim tidaklah sendirian. Diketahui seseorang yang bernama Yongsan, dirinya juga harus mengejar waktu untuk menghentikan taksi tersebut, karena penumpang di dalam taksi tersebut adalah istrinya. Awal bertemunya antara Yongsan dengan Dr. Kim, dari sekian banyak orang di tempat itu, menurut Yongsan, bila hanya Dr. Kim yang berbeda dan tampak memiliki kaitan dengan kejadian ini. Hingga pada akhirnya, mereka berdua berusaha mencari solusi dengan cara masing-masing. Untuk upaya pertama, Dr. Kim memanfaatkan sidang pes yang ditayangkan secara live. Meminta secara langsung agar Enjung berdiam di tempat, meskipun Enjung melihat hal ini, namun dirinya sengaja mengabaikan pesan dari ayahnya. Sementara Yongsan mengunjungi kantor polisi, dirinya berpura-pura terluka, terseret oleh sebuah taksi. Mendengar laporan ini, semua polisi bergegas mencari keberadaan taksi tersebut. Saat itu, waktu telah menunjukkan pukul 12. Dr. Kim saat itu mencoba untuk menelpon putrinya. Dan anehnya, untuk kali ini, Enjung merespon permohonan ayahnya untuk menunggu di sebuah taman. Dengan senang hati, Dr. Kim berniat untuk menjemput putrinya di taman. Sementara di tempat lain, saat itu bertugas menemukan taksi yang dilaporkan oleh Yongsan. Namun, lagi-lagi sang supir menolak untuk diperiksa. Namun, anehnya, mobil taksi tersebut justru berlari menuju ke arah taman. Saat itu, semua petugas pun berusaha mengejarnya. Sementara Dr. Kim yang saat itu sedang mencari putrinya, tiba-tiba saja seseorang menelpon, berkata bila dirinya adalah suger taksi yang selama ini. Bahkan untuk saat ini, dirinya sedang menuju ke sebuah taman. Di akhir percakapan, si penelpon juga berkata bila Dr. Kim sampai kapanpun takkan bisa menyelamatkan putrinya. Karena seharusnya Enjung, putrinya Dr. Kim seharusnya sudah meninggal sejak tiga tahun yang lalu. Ternyata si penelpon bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Terlihat sebuah taksi dengan berbar menuju ke area taman. Untuk hal ini, Dr. Kim berlari, berusaha menemukan putrinya sebelum taksi itu merenggut nasib putrinya. Satu persatu pengunjung taman dihampiri, namun mereka semua bukanlah putrinya. Hingga pada akhirnya, Dr. Kim melihat putrinya sedang berada di perpustakaan. Namun sayangnya taksi tersebut sudah semakin dekat. Setelah Dr. Kim berhasil mencapai putrinya, dirinya justru kembali ke waktu satu jam sebelumnya. Untuk kali ini, Dr. Kim tidak lagi berusaha menyelamatkan putrinya, karena sudah dipastikan akan sia-sia. Saat itu, Dr. Kim mengabari Yongsan untuk bersama-sama mencari tahu apa penyebab semua hal ini. Mengetahui hal ini, Yongsan, tanpa tanggung-tanggung, membawa batu bata ke kantor polisi. Dan, setelah keadaan terkuasai, Yongsan mengakses seluruh data di komputer polisi, mencari tahu kasus tiga tahun yang lalu. Begitu juga dengan Dr. Kim, mendatangi rumah sakit, guna mencari data-data tiga tahun yang lalu. Saat itu, Yongsan menemukan beberapa berkas yang berkaitan dengan supir taksi tersebut, yang diketahui dirinya bernama Naomi. Setelah Yongsan melihat data-data tersebut, mengingatkan pada dirinya di saat sebuah mobil tergelincir. Saat itu, Naomi sedang bersama putrinya yang terjebak di dalamnya. Sebagai petugas medis, saat itu Yongsan berusaha menyelamatkan Naomi dan putrinya yang terjebak di dalam mobil, untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, putrinya Naomi tidak terselamatkan. Karena kejadian ini, Naomi berasumsi apabila semua ini adalah kesalahan Yongsan, yang dianggapnya lalai dalam bertugas, kurang cepat membawa putrinya ke rumah sakit. Untuk hal ini, Naomi sejak tiga tahun lamanya membedam rasa marah pada Yongsan. Bahkan bukan hanya itu saja, di waktu yang sama pula dan masih di kejadian tiga tahun yang lalu. Saat itu, Enjung putri dari dokter Kim mengalami sakit yang begitu langka, yang hanya akan sembuh bila seseorang dengan sukarela mendonorkan bagian organnya. Karena saat itu, putri dari Naomi dinyatakan sudah tidak tertolong lagi. Maka disitulah dokter Kim dengan sengaja, tanpa sepengetahuan Naomi, membedah dan mendonorkan bagian organnya untuk Enjung. Hingga saat ini Enjung sehat dan hidup dari bagian organ putrinya Naomi. Maka sejak saat itulah hingga saat ini, tiga tahun lamanya, Naomi membedam rasa sakit dan mencari waktu yang tepat untuk membalaskan rasa sakitnya pada dokter Kim dan Yongsan. Menurut Naomi yang berprofesi sebagai supir taksi, untuk mendapat penumpang istrinya Yongsan adalah momen yang tepat untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Disinilah Naomi bertekad untuk menghabisi keduanya dalam satu kesempatan. Untuk saat ini permasalahan sudah jelas. Menurut dokter Kim, satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya adalah meminta maaf pada Naomi. Namun lain halnya dengan Yongsan. Dirinya tetap menolak untuk meminta maaf. Karena Yongsan bersikeras, merasa tidak bersalah. Untuk saat itu, Yongsan berusaha mencari tahu, baik melalui kalender maupun dari beberapa catatan istrinya. Hingga pada akhirnya, Yongsan menemukan keberadaan istrinya, yang saat itu tengah pergi ke dokter kandungan. Secara diam-diam, Yongsan mengikutinya, yang diketahui telah memesan sebuah taksi. Maka disitulah Yongsan berniat untuk menghabisi Naomi, yang saat itu tengah menunggu istrinya. Meskipun saat itu Yongsan kewalahan, tapi setidaknya untuk saat itu dirinya berhasil mencegah istrinya untuk tidak menumpang pada taksi tersebut, dan berhasil mengulur waktu. Secara tidak langsung, Yongsan untuk hari ini telah berhasil menyelamatkan istrinya. Tapi dirinya masih berpikir, bagaimana bila kejadian akan terulang kembali. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara menghabisi Naomi secara langsung. Saat itu dalam pengejaran, Yongsan mengabarkan hal ini pada dokter Kim, bila dirinya telah berhasil mengulur waktu. Saat itu juga dokter Kim langsung menuju ke tempat kejadian. Berebut waktu dengan taksi milik Naomi, berusaha untuk tiba lebih cepat sebelum Naomi menghajarkan taksinya pada Enjung. Namun ternyata saat itu dokter Kim tidak terlalu cepat. Terlihat Enjung yang saat itu tengah menyeberang perempatan dengan taksi yang datang dari lawan arah. Namun dengan waktu yang sangat tepat, dokter Kim berhasil mengadang laju taksi milik Naomi. Akhirnya untuk hari ini, Enjung bisa diselamatkan. Namun permasalahan tidak sampai di sini. Hal ini sudah pasti akan terulang bila dokter Kim tidak melakukan permintaan maaf secara langsung pada Naomi. Saat itu dokter Kim berusaha untuk menolong Naomi dan meminta maaf secara tulus. Akhirnya Naomi pun memberikan maaf pada dokter Kim. Sementara dokter Kim di acara sidang pes yang ditayangkan secara live, dirinya mengakui perbuatannya yang telah mendonorkan kesembuhan anaknya dari orang lain dan siap menerima sanksinya. Buat teman-teman, inilah cerita film Uday yang dirilis 2017 lalu. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari cerita film ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton review film ini. Sampai jumpa kembali di review film berikutnya. Terima kasih atas waktunya. 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 Terima kasih telah menonton!